Intro Indonesia, sebuah negeri yang terdiri dari gugusan pulau yang terbentang, mulai dari Sabang sampai Merauke, adalah sebuah negeri yang 2 per 3 dari luas keseluruhan wilayahnya merupakan perairan atau sekitar 70 persen dari luas total Indonesia. Luas perairan Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi, yang terdiri dari 3,1 juta km persegi perairan Nusantara dan 2,7 juta km persegi perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang disingkat ZEEI. Wilayah perairan Indonesia yang cukup besar ini, luar biasa. Antara lain, adanya keanekaragaman hayati seperti ikan, udang, kerang, rumput laut, serta mutiara dan sebagainya. Tercermin dari penghasilan produksi ikan dari laut kita hingga mencapai kurang lebih 6,2 juta ton per tahun. Juga berbagai bahan tambang terkandung di dalam lautan. Belum lagi sumber kekayaan lain yang dapat dikelola. Potensi budidaya perikanan pantai, serta pariwisata baharinya yang akan mampu memberikan devisa yang cukup besar bagi negara. Dengan potensi laut Indonesia yang begitu besar, ini bisa menjadi anugerah bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Tetapi juga bisa menjadi bencana besar, bila kita tidak mampu menjaganya, dan lemah dalam pengawasan juga pengamanan potensi laut dan kekayaan yang kita miliki ini. Kehadiran satu badan yang menangani keamanan dan pengamanan laut Indonesia yang begitu besar dan luas, memang sangat diperlukan. Guna menangkal kekuatan-kekuatan asing dan tangan-tangan tak bertanggung jawab, yang mencoba dan ingin menguasai potensi dan kekayaan laut Indonesia yang menjadi hak dari rakyat Indonesia. Bakamla adalah sebuah badan khusus yang bertugas menjaga dan mengamankan lautan Indonesia. Badan keamanan laut yang disingkat menjadi Bakamla ini pun lahir, dan menjadi kokoh akan keberadaannya, berdasarkan Peraturan Presiden No. 178 tahun 2014, yang mengatur tentang kekuasaan yang lebih besar dalam mengamankan laut di seluruh tanah air. Awalnya Bakamla bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut atau Bakor Kamla, yang bertugas menjaga keamanan dan kegiatan operasi keamanan di laut. Di mana Bakor Kamla dibentuk berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Geris Mering Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kahiman, dan Jaksa Agung tentang pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut. Guna meningkatkan koordinasi antar berbagai instasi pemerintah di bidang keamanan laut, Pada tahun 2003, melalui keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, nomor KEP 05, Garis Mering Menko, Garis Mering Polkam, Garis Mering 2, Garis Mering 2003, maka dibentuk kelompok kerja perencanaan pembangunan keamanan dan penegakan hukum di laut. Selanjutnya melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, pada 29 Desember 2005, maka ditapkan Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut atau BAKOR KAMLA yang menjadi dasar hukum dari Badan Keamanan Laut. Dan seiring berjalannya waktu, demi kepentingan bangsa yang lebih besar dari dunia kemaritiman Indonesia yang bertekad menjadi poros maritim dunia, maka sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, BAKOR KAMLA resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut, disingkat BAKAMLA, sebuah badan tersendiri, yang diresmikan di Kota Baru, Kalimantan Selatan, pada tanggal 15 Desember 2014. BAKOR KAMLA sebagai Badan yang bertanggung jawab atas keamanan dan pengamanan perairan Indonesia, memiliki visi. Terwujudnya BAKOR KAMLA yang profesional dan dapat dipercaya masyarakat maritim nasional dan internasional, guna mendukung terciptanya Indonesia yang bergedaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong. BAKOR KAMLA pun memiliki misi untuk mewujudkan keamanan maritim nasional dan internasional yang mampu menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim melalui BAKOR KAMLA sebagai penjaga poros maritim dunia. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mendiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Dalam struktur organisasi kenegaraan, BAKOR KAMLA merupakan badan negara yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung pada Presiden. Susunan organisasi badan keamanan laut terdiri dari Kepala BAKAMLA sebagai unsur pimpinan yang membawahi unsur pimpinan lain, seperti Sekretaris Utama yang membawahi Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro Sarana Prasarana, Biro Hukum dan Organisasi, Inspektur Utama yang membawahi Inspektur Pengadaan dan Keuangan, Inspektur Logistik, Inspektur Umum, Deputi Bidang Operasi dan Latihan, membawahi Direktorat Operasi, Direktorat Latihan, Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama, membawahi Direktorat Datin, Direktorat Hukum, Direktorat Kerjasama, Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi KAMLA, membawahi Direktorat Kebijakan KAMLA, Direktorat Strategi KAMLA, juga membawahi unsur pimpinan komando lainnya, diantaranya dan URCI, Komandan Wilayah yang meliputi wilayah Batam, Ambon, Manado, dan Satuan Kapal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan KAMLA memiliki wawonan untuk melakukan pengejaran seketika memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal organisasi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. BAKAMLA pun bekerjasama dengan stakeholder yang mendukungnya dalam menjalankan wawonannya, seperti dengan angkatan laut, dipol air, di jet keadaan yukai, dan sejumlah pihak lain guna menangkal pelanggaran kelega fisi, penyuntupan alkoba, trafficking, dan penjakan melanggar hukum lainnya. guna menghadapi semakin beragamnya tantangan pengamanan dan keamanan di laut, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang kuat dan paham dengan dunia kemaritiman. Untuk itulah, BAKAMLA mulai melengkapi diri. Pendirian Akademi Keamanan dan Keselamatan Laut yang berkonsentrasi pada ilmu kemaritiman di sana sebagai langkah maju untuk bisa mencapai kemandirian dalam sektor kemaritiman dalam rangka menunjukkan poros meritim dunia. Keberadaan kantor Pusat Pengelola Informasi Mara Bahaya Laut milik BAKAMLA akan mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna laut. Juga dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam beraktifitas di laut. Kapal-kapal patroli dapat mengakses aplikasi-aplikasi yang telah dibuat untuk keperluan integrasi. Di antaranya Aisad BAKAMLA yang berfungsi untuk memuntur kapal-kapal yang sedang melaksanakan aktivitas di laut. Kapal BAKAMLA akan selalu mendapatkan informasi yang terkini mengenai masalah keamanan, keselamatan di laut, dan pendagakan hukum dari berbagai instansi. BAKAMLA nantinya akan berperan besar dengan adanya Undang-Undang No. 32 tentang Kelautan tahun 2014 di sini secara jelas diamanatkan bahwa Badan Keamanan Laut ini akan mengintegrasikan seluruh komponen keamanan laut dan keselamatan di laut. Nusantarasya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!